Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tadkiroto Latifa di Liputan Setar Skorjo Baik pemirsa, pada tahun ini Universitas Ibrahimis Skorjo Setubondo Melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial atau Baksos Tahun Akademik 2023-2024 Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya Universitas Ibrahimis Melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial atau Baksos Tahun Akademik 2023-2024 Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program kerja pengabdian kepada masyarakat atau PKM Sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Serta sebagai persiapan sebelum melaksanakan KKN Rangkaian Kegiatan Baksos ini dimulai sejak tanggal 19 Januari 2024 Hingga tanggal 22 Januari 2024 Yang diawali dengan pembekalan Kegiatan Baksos khusus mahasiswi Yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantran Sarafia Shafia Sukorjo Setubondo Dengan beberapa materi, yakni materi hikmah mahasiswa Santri Baksos Unif oleh Miptaul Alimin MPD Awalnya dengan perjanangan, maka jangan sampai ada dada di dalam 2 januari Dan buat program, pastikan disediakan program Yang bertempat di dalam 2 januari 2021 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 Yang bertempat di dalam 3 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 januari 2021 dan kedua pos daya berbasis masjid dengan narasumber Dr. Asmuki MPD. Universitas Ibrahim itu memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh universitas di tempat lain termasuk di dalam kompleks kontak pesantren. Nah, kekasan ini patut diperhatikan, dipegang, harus dipertahankan. Dimana-mana ketika Universitas Ibrahim ini menunjukkan kreativitasnya penilaian masyarakat senantiasa plus kepada Universitas Ibrahim ini. Karena apa? Karena ada kompetensi yang ketiga yang menjadi kok atau menjadi kekasan yang melengkap pada setiap mahasiswa, mahasiswi Universitas Ibrahim. Apa itu kompetensi yang ketiga? Yaitu kompetensi berhak lakut kari-kari. Ada tiga kompetensi. Mampu membaca Al-Quran, Mampu membaca kita, Dan yang terakhir berhak lakut kari-kari. Nah, karena itulah, Maka kemudian kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan oleh mahasiswa, Mahasiswa Yurim Gerita Sibra ini dari seluruh kroni, Itu senantiasa mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, Terutama pada saat menaksanakan KKN ataupun BAKSOS seperti yang akan diaksanakan ini. Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh peserta BAKSOS 2024, Khususnya mahasiswa semester lima. Tak hanya pemaparan materi saja, Di akhir acara juga terdapat sesi tanya-jawab dari peserta BAKSOS kepada narasumber. Hari ini kami mahasiswa semester lima Universitas Ibrahim telah mengikuti Pembekalan Bakti Sosial tahun 2024. Saya selaku mahasiswa Universitas Ibrahim sangat excited untuk mengikuti kegiatan pada tahun ini, Karena setelah dua tahun setengah saya mengabdikan diri, Dan juga menempuh pendidikan di gedung Universitas Ibrahim, Akhirnya untuk pertama kalinya saya diberikan kesempatan untuk mengabdi, Bukan hanya di lingkungan pesantren atau universitas, Tetapi lebih dari itu saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di masyarakat luas. Harapannya semoga acara BAKSOSIAL tahun ini dapat improve, Meningkatkan soft skill kami sebagai mahasiswa, Dan juga program kerja yang sudah kami canangkan di masing-masing posko, Dapat terlaksana dengan baik, Dan juga dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat yang kami tinggali. Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial, Peserta BAKSOS khususnya mahasiswa mendapatkan pembekalan tentang materi teknik penyusunan laporan Yang disampaikan oleh Miss Baul Ali MEI sebagai narasumber, Bagaimana cara keberdayaan ekonomi umat dengan membagikan harta-harta ulimah, Itu dimana? Di masjid, bukan hanya sebagai tempat berbeda datang, Maka oleh karenanya, rencana teman-teman diharapkan dirancang di masjid, Biar kita mendapatkan barokak dari tempat yang diberkai, Bagaimana doanya masuk masjid? Allah berumah fadli, Allah berumah fadli, Jadi masjid ini adalah tempatnya perahmatnya Allah, Maka diharapkan kita mendapatkan rahmat yang turun dari Allah dan barokaknya masjid. Jadi ada nilai spiritualitasnya, Juga ada nilai dunianya. Kemudian, Awali islam dengan planning, Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah analisis potensi, Apa kira-kira potensi yang ada di masyarakat, Baik potensi ekonomi, potensi pendidikan, dan seterusnya. Ada beberapa musulnya di tanah-tanah masyarakat, Ada beberapa kodok besar krek, Ada lembaga pendidikan, apa saja di tanah masyarakat, TK, SD, dan seterusnya. Termasuk potensi ekonomi, seperti pisang itu tadi. Silahkan di-inventarisin, di-identifikasi potensi apa kira-kira yang ada di teman-teman masyarakat. Kemudian, ketika kita tahu apa potensi yang ada di masyarakat, Maka langkah berikutnya adalah, Mengunggung dirumuskan bersama dengan DPR. Kalau di KKN itu, di akhir pemegangan, Itu kita beri waktu untuk meeting room. Meeting room itu merancang kegiatan KKN, Apa yang akan dilakukan di KKN, Itu bersama dengan DPR. Nggak tahu saya di sini, Apakah rancangan seperti itu juga ada. Tapi kalau misalnya DPR-nya saya, Munggung habisnya ini mungkin ada yang mau didiskusikan, Atau besok tiga komunikasi, Sampai saya akan datang kepada teman-teman di Angkos, Kurnia di Curajakrup, Dan di KKN. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta, Untuk mengajukan pertanyaan, Atau klarifikasi terkait materi, Dan pelaksanaan baksos yang akan dilakukan. Sesi tanya jawab ini menciptakan suasana diskusi yang hidup, Interaktif, Bermanfaat, Serta menambah wawasan kepada para peserta. Kegiatan ini bertempat di Auditorium Raden Asat SMK Ibrahim I Satu Skorjo, Dengan dihadiri oleh Muhammad Hafidh MPD, Selaku Kepro Panitia, Segenap Panitia, Dan diikuti secara seksama oleh mahasiswa semester lima Universitas Ibrahim I. Acara kemudian ditutup dengan perkumpulan mahasiswa dengan masing-masing poskonya, Untuk membahas rencana program kerja yang akan diselenggarakan pada bakti sosial kali ini. Rencana program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari tahun 2024, Kami bisa mengikuti kegiatan pembekalan bakti sosial tahun 2024. Yang dimana dalam kegiatan ini banyak hal yang bisa kami terima, Banyak hal yang bisa kami dapatkan dalam kegiatan ini, Dalam artian kami bisa ikut serta dalam belajar bermasyarakat, Dan serta mampu meningkatkan kualitas SDM mahasiswa santri dalam pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Harapan dalam kegiatan Baksos pada tahun 2024 ini, Semoga seluruh peserta Baksos mampu melaksanakan kegiatan Baksos ini dengan penuh tanggung jawab, Dan serta memberikan kesan yang baik bagi Universitas Ibrahimi dan Pondok Besantren Salafiah Shafi'iyah Sukorjo. Kegiatan bakti sosial tahun 2024 ini mengusung tema, Eksperimental Mahasiswa Santri di era 5.0 berbasis masjid, Yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi semester 5, Yang berjumlah 717 peserta, baik putra maupun putri. Dengan ditempatkan di Kabupaten Bondowoso khusus mahasiswa putri, Dengan jumlah 40 posko yang tersebar di Kecamatan Cermi dan Prajekan. Dan khusus mahasiswa putra ditempatkan di Kabupaten Situ Bondow, Yaitu di Kecamatan Kapongan, Mangeran, dan Panji dengan jumlah 20 posko. Dan pada tanggal 21 Januari 2024, Pelepasan peserta Baksos khusus mahasiswa putri, Dilaksanakan di halaman kantor pusat Pondok Besantren Salafiah Shafi'iyah Sukorjo, Yang dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muxid Emling, Ketua Panitia Muhammad Hafidh MPD, Sivitas Akademika, dan dosen pembimbing lapangan. Pada tanggal 22 Januari 2024, Peserta Bakti Sosial mahasiswa juga diberangkatkan Dan dilaksanakan seremonial pelepasan di halaman Universitas Ibrahimi, Yang sebelumnya para peserta Baksos 2024, Dengan terlebih dahulu melakukan suan kepada Pengasuh Pondok Besantren Salafiah Shafi'iyah Sukorjo, Kiai Hajira dan Ahmad Azaim Ibrahimi, Yang juga menyampaikan tausia kepada para peserta Baksos. Sebagaimana pesan yang kami sampaikan di setiap tahun Pada peserta Baksos Untuk kesenang biasa Memperbaiki niat Yang seringkali kami Istilahkan dengan formula Dua in In yang terutama In Uridu, In Lagi Selatan Tidak ada yang Diharapkan kecuali Perbaikan Islam Perbaikan Islam Perbaikan Islam Perbaikan lingkungan masyarakat Ini yang kedua In hajriya illa ala Allah Tidak ada yang menjadi harapan Kecuali memperoleh pahala dari Allah SWT Bukan karena faktor Nilai-nilai materi duniawi dan Sukah Prestise Tugian manusia selatah Tetapi Berharap pahala dari Allah Maka ketika Niatnya seperti itu Akan mencapai Target yang Hakiki yang sesungguhnya Maka nabillah Dhamah Otosan Maka nabillah Diwadillah Ingkotu awal fasol Apapun yang dilandaskan Karena Allah SWT Akan dilantung dan Terus bersambung Efeknya akan terus Terasa di masyarakat Dimana Dilaksanakan Baksos tadi Ada kesan yang dalam Dikenal Yang menjadi Dampak positif Yang menginspirasi Bila-bila keadamaan Bila-bila sosial Bahkan boleh jadi Anak-anaknya Dipondokkan dengan semua Bujuan Karena terinspirasi Akhlak yang dipondokkan Para peserta Baksos Mertinya Kegiatan-kegiatan yang Untuk Kebutuhan Kasar-masyarakat Mau makanan Dihwadillah Karena tujuannya Tidak karena Allah Ingkotu awal Terputus Bukan Baksos Tak berkelanjukan Selesai acara Bahkan Sebelum acara selesai Juga Menjadi Mata alam Menjadi Rasa-rasa tidak baik Menjadi obrolan Negatif Kok begini ya Baksos Maka Niatnya Diperbaiki Dengan formula Dua Ini Kemudian Sebarkan Siar pesantren Kegiatan selama Baksos Selain Berhubungan dengan Kegiatan akademik Poin-poin Berkaitan dengan Nilai Akademik Juga adalah Nilai Pembesar Kedenan Bawa Tibur Hatta Diperkenalkan Masyarakat Dikir 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 Oleh karena itu Penting Penting Pemetaan Ulang Dikir 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 Untuk Dharma Bakti Sosial kita Di tengah-tengah Masyarakat Bila Mengingatkan Dalam Kegiatan Program Program Baksos ini Selain Nilai-nilai Sosial Yang akan kita berikan Nilai-nilai Dikir 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 Kemudian Yang kedua Saya Selalu Mengingatkan Mahasiswa Baik Yang KKM Baksos Bahwa Kita Tidak terlepas Dua Atribut Kita Selain Mahasiswa Kita Adalah Sandri Salafiyah Salafiyah Sosial Beliau Juga Berharap Tadi Banggakan Almar Bukum Banggakan Kodok Pesantren Tanamkan Nilai-nilai Kebaikan Di tanah Masyarakat Sehingga Nanti Akan Menimbulkan Pesan Yang Baik Di tengah-tengah Masyarakat Selain Kita Juga Melaksanakan Siap Kodok Pesantren Di tengah-tengah Masyarakat Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Nantinya Betul-betul Mendatakan Manfaat Yang Baik Bagi Masyarakat Dan Mudah-mudahan Anda Semua Dalam Melaksanakan Tugas Ini Selalu Dalam Hidungan Dan Bidu Allah S.W. Kemudian Mahasiswa Peserta Baksos 2024 Berangkat Menuju Posko Yang Telah Ditentukan Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.